Saya memandikan jenazah korban HIV-AIDS gitu Udah gue diem disitu Waduh ini udah ular banget ya Nah gue juga menemukan hal unik Ketika gue wawancara prias jenazah Ternyata gaji dia gede banget bang Hampir 20 juta Itu tahun 1955 itu jamannya Pak Karno ya Ada kejadian satu desa itu hilang semuanya selesai Lenyap dalam satu malam gitu Nah yang jadi misteri adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau temen-temen balik lagi bersama gue Pasko Rusemi di Bahasa Inijelis Nah hari ini gue kehadiran Pajar Aditya Ternyata dia masih muda ya bro Wajak lo yang Pasko Bukan lo tua bro Karena bahasannya bahasan-bahasan tinggi buru Gitu? Orang-orang yang muru-muru yang agak gitu lah Berapa ya anak milenial itu lu genjet kan bro ya Milenial jatuhnya bang Millenial ya 92 Lu 92 kan? 90an sih sebenernya 90an ya Millenial akhir Millenial akhirnya Ujung lah ya Ujung ya Ujung ya Ujung ya Ujung ya Ujung ya Kenapa orang-orang karakter anak-anak muda Masih suka ngebahas soal horor? Ehhh Nau gue Kalo dari gue ya bang Ya Jadi Gue itu Mungkin temen-temen kalo belum liat nonton channelnya Liat di Pajar Aditya RJL5 Nah ini kontennya gokil-gokil sih Hahaha Nah jadi Sekalian promosi aja bang ya Jadi konten gue itu kan sebenernya horor tragedi Horor dalam tol story Sama sometimes itu horor komedi sebenernya Ada yang sejarah juga gitu Jadi banyak sebenernya gado-gado Nah Horor tragedi itu apa? Jadi misalnya ada kejadian Tragedi orang tersesat di gunung Atau hilang di gunung Atau misalnya Tragedi kereta Paledang misalnya Nah itu biasanya gue angkat bang Nah horornya itu Bingkanya doang gitu loh Tapi ada sisi dan tol storynya yang kita naikin Karena Gue tuh kan suka beberapa hal nih Gue tuh Salah satunya horor Nah kalo horor itu Biasanya gue sebatas nonton film horor sama baca doang Baca cerita horor gitu ya Nah Kita gak usah bilang barat deh gitu Thailand gitu Film Thailand itu horornya Dan tol storynya tuh keren banget bang gitu Jadi misalnya nih Budayanya mereka tuh kangkat gitu loh Oh di Thailand tuh ada kayak gini Gue jadi pengen ke Thailand deh Gara-gara nonton ini gitu Karena mereka ngejual budaya aja yang Somehow itu bikin orang tuh jadi menarik Wisata kesana gitu loh Nah akhirnya Karena gue mikir Kayaknya bagus juga nih bikin konsep kayak gini ya Horor tapi jangan dikasih jumpscare-nya doang gitu loh Ada sisi knowledge-nya Terus sisi apa namanya Dan tol storynya itu yang akhirnya kita angkat gitu Jadi horor itu lu kusin ya Mingkanya Hostel mingkai ya Itu sebenernya visi-visi Karena semua orang manusia ini mencintai dunia gitu-gituan Gartut lu Ehm Apa ya Film Horor itu Konjuring lah Film konjuring aja kan loh Itu Bisnis yang luar biasa ya Itu berapa triliun untungnya tuh Mereka merauk Konjuring group gitu kemarin Iya Kalo konjuring tuh keren banget sih film gue Tapi Maksud gue Itu film yang bikin Ngagetin-ngagetin gitu ya kan Jadi ngagetin-ngagetin Jedang-jedang Gue menarik dengan pandangan lu itu bro Jadi sebenernya pedang merah dan filosofi yang lu Pengen gali kan sebenernya kan Dari kejadian yang diceritakan semua Banyak 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 orang Banyak masyarakat Jadi kejadian sosial yang ada Iya Lu pengen gali apa sih Intinya kenapa terjadi cerita ini Betul Lu kenapa? Karena lu suka naik gunung atau gimana? Jadi sebenernya gue ada beberapa Yang tadi gue bilang playlist tuh Horor tragedi Nah Horor tragedi itu Gak melulu ke gunung Kayak kemarin gue ngangkat Kejadian tragedi Palendang Tahun 2000 itu kan Yang di atas kereta itu bang Iya Apa namanya orang pada Kegencet terowongan itu Kalau lu tau kan Nah itu gue berhasil dapetin Ada sumbernya yang naik kereta di atas Yang temennya itu Kantem Meninggal di atas Udah kayak film Spiderman Dipegangin begini Sampai pas di terowongan Akhirnya dia minta maaf Temennya dilepas Dia ke samping kereta Buat nyelamatin diri Nah Jadi itu sih sebenernya Yang gue angkat gitu Nah Sebetulnya Walau terkesan Dark gitu ya Tragedinya kayak gila Udah kayak film Final Destination gitu kan Lah Tapi ada juga Horor Udah antor story gitu bang Misalnya kita angkat Profesi Pemandi jenazah Palang Hitam gitu Nah Ada bingkai horornya Tapi ternyata disitu Kita jadi tau Di DKI Jakarta itu Namanya Palang Hitam gitu Dimana Organisasi Atau dinas gitu ya Yang mengurusi Jenazah-jenazah itu Ya Gak normal gitu Penguruhan Yang tangannya udah gak lengkap Gitu Nah mereka Divisinya mengurusi itu Dan ternyata Setelah kita wawancara Si pemandi jenazahnya ini Kontraknya tuh Hanya satu tahun aja Nanti ntar mau diperpanjang lagi Apa engga gitu Nah Itu salah satu suka duka Dia jadi pemandi jenazah ya Ini di luar horornya ya Maka yang gue bilang Ada Danton story yang bisa Itu kan Bila gue Administrasi negaranya lah Bicara Setahun-setahun itu kan tergantung Iya Ada juga penggawa tetap gak ada ya Kalau penggawa tetap gue udah masuk Betul Itu yang gue Karena mandinya ya Malet teman-teman Oh gue tetap mandi mandiin Gitu Gitu jadi PNS Iya gitu sih Kalau misalnya lo Lo Bicara mengenai Tadi pemandi jenazah Gue nungguin apa Pemandi jenazah Nah itu dia Jadi Waktu itu kan gue wawancara bang Bu Bagian mana ya Paling lebih bisa dilupain Betul Dia bilang Saya memandikan jenazah Korban HIV-8 Segini itu Gue diem disitu Waduh ini nular apa engga Kadang-kadang Gue belum tau ya Aduh ini nular apa engga Gue diem agak lama tuh bang Terus akhirnya gue tanya dong Emangnya nular ya Bu gitu kan Terus akhirnya dia jawab Karena kenangguan gue itu Takutnya Dia kena AIDS Itu Iya AIDS itu nularnya kayak lewat situ bro Gue belum tau bang Gue belum tau bang Nah akhirnya dia Bilang kan udah ada referensi dari dokter Kalau udah ada aman Saya baru bisa Dia bilang Nah Gue juga menemukan hal unik Ketika gue wawancara prias jenazah Ternyata gaji dia gede banget bang Hampir 20 juta Pokoknya dia dari udah 15 tahun jadi prias jenazah Make up jenazah Iya Itu dia nawarin make up gue lagi Ntar dulu dia bang gitu Nah ini ternyata ada kontrasnya nih sama si pemandi jenazah yang narasumber gue panggil Oh gitu Jadi Jadi Ada temuan-temuan lah di luar horornya gitu Temuan Oke temuan Temuan Kenapa gaji jenazah lebih besar ini Iya Yang pandi itu Kenapa gitu Oke 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 Gitu sih Nah maksud gue Dari sisi horornya bro Yang gue pengen tau dari lo ya Sebagai generasi muda Lo menikmati itu dunia horor itu Dunia horor ya Tadi kan lo bilang filosofinya di benang merah Sosialnya tadi ya Tapi bicara horornya Ini Negatif disini Masih sangat Menikmati horornya itu Bahkan Rasa takut itu dibuat menjadi sesuatu yang nikmat Makanya akhirnya dipelihara tuh sesuatu takut itu gue Nikmat manusia ya Gimana pada lo penutup bro Mungkin ini nanti jadi Pro kontra ya Ada yang positif Ada yang negatif Lu sama adik lu aja beda Gak paham Nah Sebetulnya Pernah gue bahas juga sih bang gitu Jadi Horor itu Gak selamanya buruk gitu Jadi ada Satu sisi Ini bukan yang gue belain horor ya Gak apa-apa Gue ngeliat Antu juga gak bisa Lu belain Kutil Anak juga gak apa-apa Dan ada yang mati Kutil Anak versus Genduru Mana yang lebih keren gitu Misalnya contoh ya Kayak Kisah Maling Undang gitu Maling Undang itu kan kayak urban legend gitu Tapi ini bukan horor ya Jadi kisah ada orang dikutuk Anak luraka jadi batu gitu Nah tapi dia ada Monumennya gitu Bukan monumen apa ya Kayak Patungnya gitu di pantainya ya Ya Nah gue secara pribadi Gue pengen kesana gitu bang Eh gue pengen foto di patung Maling Undang deh Nah ini yang membedakan pantai yang ada Maling Undangnya cerita Sama yang bukan gitu Nah misalnya juga ada kayak Dulu gue pernah riset ke Legetang Desa Legetang Dulu tahun 1955 itu Jamannya Pak Karno ya Ada kejadian Satu desa itu hilang Semuanya selet Lenyap dalam satu malam gitu Nah yang jadi misteri adalah Jadi dia udah dibangun Apa itu namanya Kayak buat pencegahan gitu Jadi dia di gunung gitu bang Nah puncak gunungnya itu kan udah dibangun disini nih Nah desanya itu ada disini gitu loh Sudah di Halangi tapi seakan-akan batunya itu loncat Hingga menghancurkan desanya mereka gitu Nah dari desa-desa samping itu Mengatakan desa ini tuh suka maksiat gitu loh Sudah dikasih tanah yang subur Tapi mereka sering melakukan seks bebas gitu Nah akhirnya Di Legetang Jawa Enak di Dieng tuh Itu kejadian tahun berapa tuh tuh? 1955 sekarang ada prasastinya Setelah gue angkat itu Banyak orang ngetek gue tuh Ini gue di prasasti Legetang bang gitu Bagus juga deh gitu Nah soalnya gue nanya sama petanginya tuh Pas gue lagi disana bang Misin bu gitu kan Lu dateng disana ya? Dateng gue Kan gue nyariin arah sumbernya kan Misin bu Pengguru juga tuh ya pengguru gitu kan ya Mau nanya ini desa Legetang tuh dimana ya? Oh saya gak tau mas dia lagi nyangkul kan Saya gak tau mas Padahal itu di belakang tubuhnya bang Gak tau apakah dia gak tau Apakah dia males gitu ya Tapi akhirnya gue ubuk-ubuk akhirnya dapet toko masyarakatnya Dan ternyata ada jurnalnya Dari pemerintah setempat Kisah desa Legetang gitu Karena kan ada prasastinya Nah itu maksud gue kan Ketika ada Hal-hal yang tragedi Sejarah gitu Atau tarolah misteri Atau horor gitu Ya udah maksudnya Walaupun itu bukan kisah nyata gitu Anggap aja itu sebuah karya sastra sih menurut gue Yang akhirnya Jadi Karya sastra Jadi apa namanya Untuk mendatangkan turis misalnya Misalnya Misata gitu Karena kan ya contoh lu Amerika Mereka meng-create Black Panther gitu Black Panther kan Gitu liat Bisa apa gitu Tapi kan Logika-logika yang tersusun secara sistematis gitu Akhirnya Eh gue kayaknya pengen foto deh di Wakanda misalnya Nah kayak gitu sih Kalo pandangan gue Di sisi itu bro ya Di sisi itu Nah kalo lu amatin bro Sejarah Lu juga suka bahas tentang sejarah ya Sejarah di Indonesia Apa yang menarik buat lu? Sejarah? Ya Nah gue suka bingung ya Kenapa gue suka sejarah ya Tapi Karena banyak juga orang yang Pas gue bahas sejarah gitu ya Komen gitu di video gue Ini gue suka deh Ini bahas Maksudnya Walaupun topiknya agak berat gitu ya Tapi bawahnya santai gitu ya Gue juga kadang bingung ya Kenapa orang kalo diajak ngomong sejarah Bilangnya berat banget sih bahasan gitu ya Kenapa bang ya Oh iya gitu ya Untuk netizen lo maksudnya Untuk penonton Untuk Misalnya gue lagi ngobrol di tongkrongan gitu ya Gue bahas Tentang kejadian apa gitu Bukan di konten itu bukan? Oh bukan Komenternya Tapi kalo yang di konten gue Paling sih gitu netizennya apa Biasanya ngantuk deh kalo guru sejarah gue ngajarin gitu Tapi gue asep juga nih gitu Atau misalnya Mungkin karena gue ngomongnya Udah kayak temen aja kali ya Gak ngerti sih gue Oke Itu pandangan mereka lah gitu Oke Nah secara seluruhan Ya udah lu baca Mungkin lu kunjungin Atau mungkin lu ngobrol-ngobrol dengan beberapa sumber-sumber literasi sejarah Apa yang menarik di Indonesia sejarah itu? Sejarah di Indonesia ya Kalo Dari gue sih Dari Jaman Orde Orde lama ya Orde lama ke Orde baru itu Kalo menurut gue Sampai hari ini tuh Masih banyak misterinya gue kan Yang seakan-akan itu Yang seakan-akan itu Kayak Belum ada pastinya gitu Itu sih kalo dari gue gitu Terus juga 98 gitu kan Penjadian Pak Harto akhirnya lengser Makanya akhirnya lu menciptakan sebuah teori konspirasi baru gitu dalam kepala lo gitu ya gitu Gitu ya Biasanya nyari sih Bila gitu lu transformasiin Ya Apa aja sih versi-versinya nih misalnya gitu gitu Ya Tapi lu percaya gak bro? Lu kan Lu sering naik gunung nih Gunung yang paling angker menurut lu gunung apa bro? Nah Kalo Pertanyaan kayak gitu Sebenernya sih Gak ada ya Maksudnya Semua tempat itu mungkin ada hantunya gitu bang Jadi gak Gak cuman di gunung gitu loh Karena Temen gue udah 20 kali naik gunung Gak ada pengalaman horornya Tapi Kemarin ada temen gue yang baru 2 kali naik gunung Malah ngalamin horor gitu Jadi emang Gak di gunung doang Misalnya di rumah Atau segala macem Dan Gak semua orang sih Mengalami kejadian itu ya Karena Balik lagi sih Kadang tuh Kejadian horor itu beda sama misteri lu bang Oke Misalnya nih Tiba-tiba kita lima bro ini jatuh gitu Atau terbang gitu kan Wih Ini kok bisa terbang ya? Kalo menurut gue itu misteri sih Karena Gak bisa dijelaskan dengan logika nih Atau dengan ilmu yang sekarang masih ada gitu misalnya kan Jadi lu sih Lu mencari Hubungannya dengan logika Kenapa ini? Bro Karena Ya Lu tau kan Maksudnya Kita dulu Mulia kan diajar Logik-logik semua kan Nah makanya Ketika ada hal Misalnya narasumber gue yang gak logik gitu Maksudnya Hal yang di luar Akalogika lah gitu ya Pasti gue cari tau tuh Setelah itu Gitu Ini yang dialami Apa sih sebenernya gitu Kok bisa kayak gini gitu Itu sih biasanya gue selalu kayak gitu sih bang Karena sorry bro ya kalo buat gue ya Eh Lu bawa Korek api aja medis tuh Lu berapa gak? Berapa ya bro? Terus Gak usah lu bawa di Era purubakala bro Lu bawa aja itu di eranya Ya mungkin abad-abad ya kerajaan matalam lah gitu ya Lu disembah bos Hehehe Iya 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 Apa itu? Lu bisa ngelorek api Dewa-dewa Misalnya Wah ini pasti ada jin Korek api Tandologi simpel saat ini Yang pada masa itu gak dipikirin sama orang Tapi bagi orang-orang yang malas berpikir Ayudah itu jin Iya Nah ini yang Oh iya ini sih sebenernya yang Jadi gue Aduh Jujur bro gue gak takut sama gitu-gituan Lu mau bawa gue ke tempat mana Hutan kemana gue gak takut Lu gitu-gituan Iya bukannya gue gak percaya jin Tapi Yaudah lu punya dunianya lah Lu gak mikirin juga dunia lu Emang gue bikin Lu mau ngapain gitu-gituan Lu Tapi juga Dunia gue dengan manusia Dengan Tuhan gue kan gitu ya bro Iya bener Tapi lu pernah bang ngalamin Nah ini balik lagi ya Hal aneh lah gitu dalam hidup lu Pernah gak sih? Ya hal aneh Tapi gue gak mau kait-kaitkan dengan gituan Yang gue paling kaitkan misalnya Oh mungkin ada fisik gue yang lagi gak enak Maksud gue gitu ya Atau mungkin Karena Buat gue Kenapa jadi duluan aja ke gue Oh iya bener ya Salah Nanti itu nih kok Gak nih gue Gak nih gue Gitu Tapi poin gini bro ya Kalau di Yang paling menarik buat lu nih Nih Lu udah kunjungin di mana aja yang paling jauh Untuk lu menggali Yang lagi mau eksplor informasi yang lu pengen cari tahu Lu kan Kalau gue liat orang-orang yang Pencari tahu lah gitu Belajar yang baik Dan pen transfer apa yang lu ketahui dengan baik Tapi maksud gue gini bro Yang paling menarik selama lu mengeksplor Kisah-kisah misteri ini Enggak harus horor Enggak harus setan nih Maksud gue tuh harus Enggak harus gitu-gitu Misteri tadi yang lu jelasin Apa konteksnya bro Yang paling menarik Dan Gue menurut lu Mungkin ya Karena beberapa orang Kreator sekarang Wah ini Ini menarik nih Ternyata penontonnya lebih sepi Dibanding yang sampah Kan ada misalnya gitu ya Iya kan Habisnya nih Ini harusnya rame nih yang begini Tapi Di luar ekspektasi Ternyata yang lebih rame Misalnya yang ini Apa bro Ini channel apa itu Paling jauh itu sih gue yang ke itu ya Ke desa Legetang itu ya Legetang gitu Legetang gitu Tapi itu rame juga legetang ya Lumayan sih 2 juta lah 2 jutaan ya Iya Mas gue yang di luar proyeksi lu Sebenernya Ini harusnya rame nih Oh pernah Pernah dong Paham lo maksudnya Dulu di Jakarta bang Itu pernah ada kejadian aneh Kalau gue sih selalu menyebut Kejadian aneh Bukan horor ya Aneh gitu ya Karena Bagi akal tuh Kok bisa gitu Gitu loh Nah Ada supir Ada taksi Yang Nyangkut di gang tuh Di deket kuburan karet Lu pernah tau ya ceritanya Oke Itu kan kejadian tahun 2000an kalau gak salah ya Masuk di gang kita nyangkut Iya Oke Gue ada ceritanya tuh Eh dokumentasinya Oh foto-foto yang lo dapet ya Dapet yang tahun 2000 itu Nah jadi Jurnalis Nah si taksi itu Pagi hari jadi dikira warga kan suara apa disitu Weng 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 gitu kan Pas dilihat sama warga ini gang satu motor Kok ada taksi nyangkut disitu gitu Nah akhirnya dikira Ini orang mabuk apa gimana gitu Dibuka ternyata Si supir taksinya Eee Kayak Apa namanya Minta tolong-minta tolong gitu lah intinya Nah akhirnya belakangan baru diketahuin Kalau si supir taksi itu Mengatakan semalam habis nganter cewek dari diskoti Nah yang dia lihat apartemen Tau-tau malah berubah jadi Kuburan gang kayak gini gitu katanya Nah yang gak masuk di logikanya Kalau itu mobil mau masuk Kiri kanannya itu Ada posko yang harus ditabrak bang Tapi ini gak ditabrak sama dia Jadi seakan-akan dia masuknya mulus gitu loh Nah itu yang bikin warga bingung Bahkan pada saat evakuasi pun Posko itu digusur dulu gitu Itu sih kejadian aneh nah Gue coba nyusurin kesana Gue wawancara ketua RT sama warganya tuh Nah waktu itu gue agak kesulitan Dapet supir taksinya Karena ternyata dia udah gak kerja di supir taksi gitu Tapi akhirnya gue dapet Pas... Dia trauma Iya gue tau loh Iya bisa jadi Pas gue wawancara dia trauma Jadi dia tuh akhirnya kerja di Berhenti dari supir taksi Kerja di Kuningan Jawa Barat Alhamdulillah kemarin gue dapet tuh Si supirnya tuh Gitu sih yang warga disana itu bingung Ini gimana cara masuknya Karena kan ini gang satu motor Bahkan pas proses evakuasi tuh Mobilnya taksi itu gak lecet sama sekali gitu loh Gak lecet? Gak lecet Makanya menurut gue Jadian aneh aja sih Oke Mobil taksi gak lecet disaat nyenggol tembok gitu ya Betul dan Kalaupun dia lewat harusnya Nabrak pot kiri kanan Ada posko juga disitu Ini kok jadi sakan-akan langsung ada disini Sakan-akan ya Bahasanya gitu sih Iya 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 Perlu dicari tau tuh Dilihat CCTVnya gitu lah Nah Kalau ada CCTV disitu Itu sih Sayang kayaknya gak ada dah Iya tapi kadang-kadang Ya itu dia Sorry bro bukan gimana Gue kadang-kadang langsung menyambungin aja Oh ini mungkin jalan-jalan ada di alam lain Dibuat-ibuat ngucu disini Wadih gue Ini sih kadang yang kadang Suka bingung ya Jadi ada satu kejadian Ini sebenernya gue gak setuju juga sih bang Ada satu kejadian Orang itu kadang suka Ini mistis kali Mistis Gondiknya dulu Gimana gitu Jangan-jangan Bukan mistis gitu kan Karena kalau di Negara barat gitu bang ya Misalnya ada satu fenomena aneh gitu Nah Mereka itu bisa dibilang misteri Ketika penelitiannya itu gak menemukan jawabannya gitu bang Oh ini sampai hari ini masih misteri nih Karena kita masih belum menemukan jawabannya Iya Bahasa aja misteri Bahasa waktu ya Sampai saat ini Mesti misteri gitu ya Karena belum gitu Misalnya apakah kita bisa pergi ke Mars Kan masih jadi misteri kan Misteri Nah itu kurang lebih kayak gitu lah Gimana caranya misalnya ada poltergeist Barang-barang yang gerak sendiri misalnya Ya Nah itu misteri lah gitu Nah disini diteliti juga belum Dibilang ini mistis deh gitu Itu gue agak kurang sedikit Berbeda ya misteri sama mistis beda nih Ya iya Misteri ini mungkin Mungkin yang gue cukup gue tangkap di kepala lo berarti Hal yang belum terungkap Hal yang belum terungkap ya Lo menggali hal yang belum terungkap Nah Kalau kayak berarti Kalau kayak Tuyul gitu gitu Gunturowok Kuntilanak Apalagi sih Oh nggak gitu Cocong Iya Karena varian-variannya kan banyak tuh di Indonesia Beda-beda lagi Kalau dia Kalau boleh parangannya beda Di Cina parangannya beda ya Jadi gue kan nyimpulin lah Karena ya ini tergantung imajinasi orang sesuai di tempat aja Iya jadinya kan gitu Gimana lu Nah gue pernah nyari tau bang Oke Jadi ini bisa dibilang Kalau Di Bali ada Apa lu ya Gitu ya Di Kalimantan Jadi beda tiap itu kan Nah ini yang gue bilang sama lu Jadi Gue pas nonton film Thailand Itu nyindulnya Krasu Itu setupnya kayak di Kalimantan bang Oke Dan hantunya Kuyah Duh Ini kok kayak Kalimantan ya Nah orang yang nggak tau Indonesia Kalimantan Pasti mikir Ini Thailand Kan film bro Kan itu kan film Setupnya tapi Thailand bang Pasti orang kan mikir ini punya Thailand dong Wah ini kok kayak setup Kalimantan Kalau kita orang Indonesia tau dong Gitu Nah jadi apa yang gue pikirkan sih Setelah gue cari tau Ini jalan-jalan produk budaya Jadi Apa namanya Dia Hasil dari Turun temurun Atau hasil di produk Eh 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 seh eh 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 Ya Arti Nah akhirnya itu jadi... Ada gitu pocong juga ya. Karena kan di Arab juga gak ada pocong kan. Gak ada. Gak ada mumi di sini gitu misalkan main-main di sini muminya. Terus gak ada apa namanya? Vampir gitu kan. Jadi terlihat terus produk kuda ya. Produk kuda ya. Gue pernah baca sih kalo pocong ya. Tapi ini nanti kalo gue salah tolong dikonfirmasi. Jadi dulu itu... Sebuah kerajaan di... Gue lupa nama kerajaannya apa ya? Kalo gak salah... Kerajaan Melayu gitu lah. Nah dia itu kan... Waktu itu lagi diserang terus pindah ke Jawa. Nah salah satu yang dibawa pada saat itu adalah... Kisah-kisah mistisnya. Nah itu salah satunya pocong gitu. Oke. Di kerajaan Melayu? Dari budaya kepercayaan mereka ya. Dibawa ke sini gitu. Nah saat... Sambil mereka menyebarkan agamanya juga saat itu. Ya 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 ya. Gitu sih. Ya benarik Pak Jari. Jar. Kalo lu melakukan mitos malam Jumat itu gimana Jar? Malam Jumat? Iya. Banyak kesehatan nama hantu berkeliaran katanya. Itu udah daging banget sih. Di Indonesia selalu kayak apa ya. Malam Jumat itu kayak... Konotasinya kayak hor banget pas hari itu ya. Gimana bro? Kalo malam Jumat nah itu... Ini sih kayak... Kita itu lahir kayaknya... Gak tau sih kalo lu ya. Ya lu gue lahir ya. Iya. Bulu ibu gue suka bilang tuh. Jangan gunting kuku malem-malem pamalinya gitu. Jaman gue kecil gue percaya ya. Setelah gue lulus kuliah. Lah emang apa? Oh shit. Apa masalahnya gitu. Gak logis aja gitu. Mungkin dulu lampunya yang pengen nanti mati ini. Hahaha. Kena gigit. Nah tapi ada baiknya. Mungkin kalo dulu lagi gelap... Takutnya kena dagingnya ribet. Gak. Jadi gitu sih. Nah jadi... Ya gelap-gelap nih gue kan. Kita itu kadang... Sudah diwarisi itu bang. Dari tadi aku bilang produk budaya turun-turun. Nih pamali nih kayak gini. Malam Jumat. Jadi jadi dokpa gitu ya. Akhirnya... Ya itu dia. Jadi produk budaya yang seakan-akan tuh turun-turun gitu. Tapi ketika... Udah mulai berkembang nih. Istilahnya kayak pendidikan segala macem. Kan jadi dipertanyakan gitu. Maksudnya. Why ini why gitu. Kenapa gitu. Alasannya apa gitu. Gitu sih kurang lebih kalo dari gue sih. Bro. Lo anak UI kan bro ya? Visif UI. Sempet kerja di mana waktu itu? Pak Hir. Gue nih... Salah satu anak perusahaan BUMN. Ya salah satu anak perusahaan BUMN. Akhirnya sekarang lo memutusin udah 5 tahun, 6 tahun ya. Lo udah di full content mystery ini ya. Content mystery. Sejarah. Menarik buat lo ya. Maksudnya di sisi penghasilan menarik ya. Sejarah subscriber lo udah 2,9 juta kan. Iya. Lumayan sih bang. Menarik ya. Karena dulu itu emang jaman kuliah. Gue suka nulis gitu ya. Karena aku kan gaya-gaya soong-soong mau bekerja kan. Wajar lah soong. Wih. Gak ada salah-salah. Tapi dia memilih untuk. Dia gak mau kerja yang single digit gitu kan. Dia mau cari yang double digit gitu. Ya dulu aja bang jaman gue kerja itu. Kalo kita lagi bukber itu. Gaji lu berapa gitu. Hahaha. Kalo ada yang. Maksudnya. Maksudnya. Ini tongkrongan aja ya. Bulan tongkrongan ya. Gitu. Yang misalnya paling jelek gitu ya. Terus lu ngapain kuliah capek-capek. Ini istilah kasarnya ya. Gitu sih. Lo kenapa akhirnya memilih buat jadi kotor teatro? Nah ini. Waktu itu. Yang akhirnya ada hubungannya sama nama RJ5 sebenernya. Jadi saat itu. Gue punya passion itu nulis sama. Ngomong di depan publik gitu. Nah ketika gue kerja. Mulai muncul Youtube bang. Itu. Ini kayaknya jadi wadah yang tepat buat gue nih. Mengalurkan hobi gue gitu. Nah gue pikir lah Youtube tuh. Empat tahun itu. Hampir empat tahun gak ada yang nonton tuh. Nah. Dulu sama ibu gue. Kalo Sabtu minggu rajakin kondangan. Gue gak bisa mau bikin konten nih. Konten apa sih? Youtube. Youtube apaan? Linatang apa? Gitu. Bisa dapet duit nih. Duit. Udah kerja aja di BWM. Gak pasti. Youtube-youtube katanya. Lo Betawi bro? Tunggu gak. Tapi gue emang dari lahir udah di Jakarta. Oke. Banyak juga temen gue yang Betawi. Orang Arab. Gini-begini nih. Hehehe. Nah. Hehehe. Hehehe. Cuman banget nih lupa gue. Ya orang tau lu ngapain nih. Ini apa-ngapain lu. Youtube lu. Akhirnya gue dikatain sama temen gue tuh. Setiap. Mau diajak nongkrong. Ini orang no life nih anjing. Kerja mula. Mau bikin konten. Itu sih bang. Akhirnya. Di 2019 gue mutusin tuh lah. Gue fokus aja nih. Salah satu. Oke. Soalnya kalo gue dua-duanya bisa mati gue. Karena kalo di. Gue yakin banget. Kalo untuk youtuber di awal tuh pasti kan. Gak mungkin ada penghasilan. Ya awal ya maksud gue. Seperti saat. Sampai gue resignnya gak ada. Gak ada kan. Gak ada. Di saat lu bohongin orang tua tadi. Ini ada penghasilan nih kan. Lupa ada waktu itu kan. Perarti kan. Itu lu udah yakin di situ. Lu yakin aja ya. Iya. Gue kayak. Intuisi anjay. Intuisi. Hehehe. Kayak. Ini kayaknya jalan hidup gue dah. Karena. Kalo di. BUMN itu kan. Birokrat ya. Saat itu kan. Dia terlalu. Top down gitu ya. Kebijakannya ya. Gak bottom up gitu. Nah gue merasa. Ide-ide gue ini. Kayaknya. Lebih cocok di sini deh gitu. Kemarin sih gitu bang. Tapi bukan berarti gue gak suka kerjaannya ya. Gue suka juga. Makanya. Agak bingung sih gue. Kemarin tuh mutusin. Tapi udah lah. Disini aja. Lu suka bebas. Aja ya. Lu pengen. Mas suka juga. Itu sih yang pengen usian. Apa yang lu suka aja gitu kan. Harus gitu ya. Iya. Yang lu suka pokoknya ya. Oke. Udah married bro. Belum. Kenapa? Tidak? Ndlain aja sih. Wah. Lu kayak gue ulangi lebaran ditanya. No, Eric. Lu kenapa? Tidak. Gila. 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 Sengaja nih. Untuk orang lain belum married. Gila. 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 Jadi gue timba sekali. Kenapa? Karena itu pasti. Udah pasti klasik. Itu. Lu bikin sepulnya. Kayak, temen-temen yang buat Tapi men, lo amatin gak dari, ya, sosial politik yang lain? Kayak gue amatin Lo amatin Lo percaya gak gue 2019 bikin konten politik Namanya obrolan warung kopi Oke Waktu itu gue bahas tentang seksi killers Sama produsernya, eh, sutradaranya Terus, waktu itu, buat 2019 Gue ngikutin lo, itu dari 2019 Oh ya, thank you bro Yang waktu itu, ini masih dimas Ini gak apa-apa, bas, gak apa-apa Waktu itu tentang ini, kan lagi rame kecurangan repress kan Iya, iya, kurang lebih itu lah Karena gue di tim itu pada saat itu Waktu itu gue sama Sherly Oke Sherly parmat deh kan Oke, oke, oke Berarti lo waktu itu masih kuliah dong, bro? Enggak, udah Lo dari 2014 Oh, lulusnya itu 2014 Berarti lo angkatannya, angkatan 2000? 2010 2010 ya 4 tahun ya lulusnya Iya Oke, oke, oke Jadi kalau lo, lo sendiri men Lo, lo ngamatin kondisi politik di Indonesia itu Untuk present ya Gimana bro? Present? Iya Ini harusnya gue yang gue yang njoba Iya, gue yang njoba Dari orang yang selalu penasaran sama misteri Di dunia ini Ini gue punya jawaban bagus tuh Oke Apa persamaan konten horor sama politik? Oke Konten horor menyeramkan ketika ada jumpscare Oke Konten politik menyeramkan ketika ada kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat banyak Oke Persamaannya disitu sih Sama-sama seram Sama-sama seram ya? Hal yang seram gue kecari Yang mana cari sih seram-serem kok Karena yang enak-enak aja nanti Kenapa orang Indonesia suka sama hal yang seram-serem? Mungkin Itu Ya balik lagi sih kan Ada genre komedi Ada horor ya Lah Itu dia sih Dari Gue aja dulu dari kecil banget Wasul Anjir gue The mystery Kalau sama RG5 Dia pikir Kenapa ini? Jatuh kamu punya itu Ini ntar ada yang Nulis di tiktok nih Awal kejatuhan 2024 Gimana bangga? Gimana bangga? Gak tadi apa? Gak apa? Lupa gue Kalau lu amat ini Kondisi politik present ini kayak gimana sekarang? Menurut gue Sayang banget karena oposisinya ngejalan Itu sih Harusnya ada Power balance-nya lah Oposisi ngejalan? Jadi oposisi ngejalan? Emah Hari ini kan mana? Suara-suara oposisi kan kayak Angin lalu aja Oke Jadi aspirasi rakyat Yang harusnya diwakilkan oposisi ini gak ada Iya 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 Oke Oke Menarik Pajar Pajar Aditya Jar Apa yang kira-kira belum pernah lo sampaikan Jar? Selama lo hidup? Misteri Apa yang kira-kira maksud gue? Yang lo belum Apa ya? Gue kan belum sampaikan maksud gue Lo belum temukan masih ada misteri yang Lo penasaran pengen lo gali ini bar Nah gitu selama lo hidup ini Gue sih punya impian gitu bang ya Jadi Mudah-mudahan nanti ya Misalnya Dari kisah-kisah yang gue angkat itu Jadi film gitu ya Setidaknya Angkat Sisi Indonesia nya gitu Enggak akhirnya Film kita itu Jadi mendunia misalnya Ini itu sih kalau dari gue Nah kalau bisa sih Misalnya ada suatu fenomena misteri Diteliti dulu gitu loh Nah nanti ketika Dari penelitian itu Misalnya belum ada jawabannya saat itu Barulah Sebuah fenomena misteri Gitu sih kalau dari gue Kalau tentang rengkarlasi Gimana lo? Wah kalau di Soalnya kan Kalau dipercayaan gue Gak ada Sudah pernah lo bahas Belum Belum Sudah pernah lo bahas Oke Suatu hal yang Lo percaya Lo gak mau bahas Gak juga Kan tadi kan Gimana kepercayaan lo Lo gak mau bahas Maksudnya Gue belum Tahu secara detail lah gitu Karena Gak menarik buat lo Bukan hal miseri buat lo Menarik juga sih Karena kan itu Sebuah kepercayaan dari Sebuah Apa namanya Agama gitu ya Internasi Bro thank you banget Ini apa Gue dapet insight baru dari Seseorang Anak muda Engineer gue di UI Walaupun kita gak ketemu WBD 10 tahun ya Tapi Kalau kayak gini Gue udah malu Ngomong gue anak muda Ini muda bro Karena masih Udah banyak anak muda baru Yang munculan nih kan Yang keren-keren Kayak ngeluh Gini kan Banyak lagi Jadi kita ngaku muda Jangan lagi lah Apalagi yang di atas gue Udah lo lagi Yang lebih tua berangga muda Dan kayak omong masuk club bro Kan gak ada ucap Modal pake sepatu putih Dibilang anak muda Katanya Anak muda juga Bukan pake sepatu putih juga Ngalih Bongor Buka Tos Tos Ong Beno Thank you bro ya Makasih ma Teman-teman dapet insight baru Dari Apa yang Fajar Yang gue berupa Fajar Tapi Kontennya menarik Perlu lo kulik deh Karena banyak juga misteri-misteri Yang mungkin Menjadi misteri Kenapa Kontennya Fajar Kenapa Fajar membuat konten-konten misteri sebut Misterinya adalah Yaitu Kenapa Fajar membuat itu Kita pake gue Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih